Hai co-friends, di sini kita punya soal tentang bilangan bulat dan pecahan. Perhatikan di soal ini kita punya perkalian bilangan. Nah, ketika kita punya bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya itu pasti negatif. Begitu juga dengan negatif kali positif. Ini sama aja ya, hasilnya akan negatif. Nah, kalau kita punya negatif kali negatif, hasilnya positif. Sedangkan positif kali positif, itu hasilnya positif, gitu. Nah, maka di sini kita lihat ada bentuknya di dalam kurung nih, yaitu 6 dikali min 7. Ingat kalau pada operasi perhitungan seperti ini, yang dikurung itu kita dahulukan ya. Maka di sini kita dahulukan dulu yang 6 dikali min 7. Jadi di sini kita punya dalam kurung 6 dikali minus 7. Nah, nanti baru dikali 8. Perhatikan bahwa 6 di sini kan positif ya. Dikali dengan minus 7, ini negatif nih. Maka kita punya positif kali negatif, hasilnya negatif ya. Maka 6 dikali min 7, hasilnya itu pasti negatif. Negatif berapa? Nah, itu didapat dari 6 kali 7. 6 kali 7, hasilnya itu 42. Maka 6 kali min 7, hasilnya min 42, gitu. Baru sekarang kita kali dengan 8. Lihat min 42, itu kan negatif ya. Dikali dengan 8. 8 itu kan positif. Maka di sini kita punya negatif kali positif, yaitu hasilnya negatif. Maka di sini hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Nah, kita lihat 42 dikali 8. Kalau kalian hitung ya, 42 dikali 8. 8 kali 2 hasilnya 16. Taruh 6 di sini, 1 di sini. 8 kali 4 hasilnya 32. Ditambah dengan 1 yang ini jadinya 33. Maka hasilnya adalah 336. Jadi di sini kita punya hasilnya min 336, gitu. Jadi jawabannya yang D. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya. Selamat menikmati.